Baik masyarakat, terima kasih Ustaz atas pemoparan materinya Dan Ustaz kita sudah berada di penghujung acara Sudah saatnya menyimpulkan materi yang telah disampaikan Dan dilanjutkan dengan doa keberkahan Terima kasih Bang Irfan Dan juga para pendengaran juga dimana pun Anda berada Kita telah berada di penghujung acara ya Kita sudah sampai pada segmen terakhir Dan pada kesempatan ini kita akan menyampaikan Ringkasan atau rangkuman Dari apa yang sudah kita baca bahwa Sesungguhnya para ulama ahli tasawuf itu adalah tokoh-tokoh besar Yang mana mereka ini tidak ragukan lagi jasa-jasanya untuk umat Islam Tidak diragukan lagi tentang kontribusi mereka untuk umat Islam Terutama adalah mereka yang juga selain ahli tasawuf Juga mereka adalah pemimpin-pemimpin negara Dan kontribusinya tidak diragukan lagi Dan nama-nama besar mereka abadi sampai sekarang Bahkan sampai hari kiamat Maka tarikat sufiya Apa namanya Kita mengikuti jalan untuk sampai kepada Allah Melalui jalur mereka para ulama-ulama tersebut Jangan sampai kita ragu karena hanya retorika-retorika dari orang-orang yang belum terbukti kontribusinya untuk Islam Dan juga mereka Apa namanya Dasar-dasarnya yang lemah Maka jangan sampai kita ragu Kita akhirnya bertanya-tanya Atau bahkan kita sampai meninggalkan tarikat sufi Karena tokoh-tokoh tarikat sufi itulah tokoh-tokoh besar di dalam Islam Dan tidak diragukan lagi bagaimana ibadah mereka Bagaimana kisah-kisah akidah mereka Yang sangat kuat itu Yang sangat bagus itu Dan diakui oleh siapapun Maka mari bersama-sama kita tetap teguh di dalam tarikat sufi Di dalam jalan sufi dan di dalam akidah asyariyah Jangan tergoyahkan oleh apapun Mari kita memohon kepada Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala syaitin Muhammadin wa ala ala syaitina Muhammad Allahumma rahamna wa la tu adilna wa angsurna wa la tu khatulna wa aafin wa la tumrinna wa akrimna wa la tu hinna Wa asirna wa la tu sir alaina inna kala kudisha ingkutin Allahumma ya Allah Kami semua berkumpul disini Baik secara langsung ataupun tidak langsung Dalam rangka mencari ilmu yang bermanfaat Maka berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah Untuk kami, untuk keluarga kami Dan untuk kaum muslim-muslimat, mu'minin, mu'minat Allahumma ya Allah Teguhkanlah hati kami di dalam tarikat sufi Teguhkanlah kami di dalam jalan yang benar Dan teguhkanlah kami di dalam akidah yang benar Allahumma ya Allah Hajat kami sangat banyak Dan engkau mahatau apa hajat kami Maka cukuplah pengetahuanmu atas hajat kami Dan adapun apa yang kami sebutkanlah di antara hajat kami Yang kami ketahui Dan engkau mahatau apa yang menjadi hajat kami Allahumma ya Allah Di antara hajat kami Ya Allah berikanlah rezeki yang halal, yang barukah ya Allah Yang bermanfaat untuk kami, keluarga kami Keturunan kami Dan juga bermanfaat untuk kaum muslim-muslimat Bermanfaat untuk pondok besandren Bermanfaat untuk masjid-masjid Untuk musulah-musulah dan untuk masjid-masjid talim Allahumma ya Allah Hajat kami sangat banyak ya Allah Hajat dunia dan hajat akhirat di antara hajat kami Ya Allah yang sakit sembuhkan Yang sedang sedih Berikanlah kebahagiaan Allahumma ya Allah Yang memiliki hajat Hajat ya Allah Maka kabulkan Allahumma ya Allah Hajat kami sangat banyak di antara hajat kami Hajat dunia dan hajat akhirat Ya Allah Hajat kami adalah berikanlah Kepada kami rasa cinta kepada Rasulullah S.A.W Sehingga kami dengan mudah mengikuti sunah-sunahnya Ya Allah Dan jangan sampai engkau cabut nyawa kami Kecuali di dalam berpegang teguh Agama Rasulullah Berpegang teguh sunah-sunah Rasulullah Dan ketika kami akan dicabut nyawanya Izinkan kami ya Allah Untuk mengucapkan kalimat agung La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah S.A.W Allahumma ya Allah Setelah engkau cabut nyawa kami ya Allah Maka jadikanlah kami ya Allah Berada di alam kubur kami Dalam keadaan terang-benderang Dalam keadaan seperti surga Di antara surga-mu ya Allah Dan jangan jadikan kubur kami Curang di antara curang neraka-mu ya Allah Allahumma ya Allah Terunkanlah ketenangan di alam kubur kami ya Allah Allahumma ya Allah Setelah engkau bangkitkan kami Maka bangkitkan kami Di kolongan para ulama ya Allah Di kolongan kaum salihin Kaum syuhada ya Allah Di bawah panci-panci umat Islam ya Allah Ya Allah Saat itu ya Allah Berikanlah naungan kepada kami Dimana hari itu diadaan naungan Kecuali naunganmu ya Allah Allahumma ya Allah Ketika kami mengucapkan sirat ya Allah Maka selamatkanlah kami ya Allah Dimana pada hari itu banyak orang-orang yang terkelilingir ya Allah Maka selamatkanlah kaki kami Langkah kami Ketika melewati siratul mustaqim Dan jadikanlah kami orang-orang yang selamat ya Allah Dalam melewati siratul mustaqim Dan izinkan kami ya Allah Mampir ke telaga Kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah Dan izinkan kami meneguknya Dari tangannya yang mulia ya Allah Ya Allah Ketika itu masukkanlah kami ke dalam surga Dan selamatkan kami dari api neraka ya Allah Ya Allah Dan di dalam surga tersebut ya Allah Izinkan kami ya Allah semua ya Allah Berkumpul dengan orang tua kami Guru-guru kami Keturunan kami Istri kami Dan juga dengan kaum muslimin muslimat Mu'minin mu'mina Dan yang terpenting ya Allah Pertemukanlah kami pada saat itu Bersama kekasihmu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya Allah Inilah yang menjadi doa kami Inilah yang menjadi harapan kami ya Allah Maka kabulkanlah sebagaimana Engkau janjikan ya Allah Rabbana Atina fid dunia hasana Wabil akhlati hasana Wakina adab an-nar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Baik, saya terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kami semua Untuk bisa memahamnya dengan baik dan benar Semoga kita bisa mengambil manfaat darinya Amin amin ya Rabbul Alamin Terima kasih untuk sahabatku atas kebersamaannya Kami mohon maaf atas segala kekurangannya Kami juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri kebersamaan kita Dengan doa ke virtual majlis Subhanakallahumma wabihandika Asyadu an la ilaha anta astafiruka wa atubini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!